Jadi, hari ini itu latihan ketiga untuk kelas festival. Menariknya adalah kita akan membawakan handmade experience di sini. Jadi, tahun lalu aku handmade tour ke lima kota di Indonesia. Nah, kebetulan Jakarta tuh nggak sempet kita handmade tour di Jakarta. Jadi, kurang lebih handmade tour akan kita bawa konsepnya ke lafes di pertengahan. Jadi, pastinya buat Yoraisa terutama yang suka sama album handmade. Kan banyak tuh lagunya yang ada nyara dibawain atau nggak yang dibawain dengan aransemen beda. Besok akan dibawain semuanya lagu handmade dan ada kecil-kecil-kecilannya. Jadi, ada yang dirubah mungkin dari aransemennya atau apa? Biasanya sih kita kalau misalnya lagu yang udah sering dibawain, aransemennya dirubah. Lagu yang nggak perlu dibawain, aransemennya kayak di CD gitu. Jadi, biar bisa nyanyi bareng. Karena kadang-kadang juga kalau misalnya aransemen terlalu dirubah banyak banget, penontonnya jadi nggak bisa nyanyi bareng. Terus kayak, mau nyanyi? Eh, taunya singko gitu. Jadi, biasanya kalau misalnya lagu yang lebih sing-long, kita paling cuma rubah sedikit-sedikit. Tadinya piano jadi gitar, kayak gitu-gitu. Cuma yang pasti kalau misalnya lagi, apalagi acara festival ya, aku pasti ngejarnya untuk have fun. Bukan untuk kayak, oh ini aransemennya keren banget atau nggak, jago banget nih. Bukan kayak gitu, cuma emang buat have fun bareng-bareng penonton. Dan itu caranya have fun bareng-bareng penonton adalah kita nyanyi bareng gitu. Jadi, pastinya kita taruh kemasa dulu.